selamat menikmati Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsang, menghantarkan rangsang ke semua bagian tubuh, dan memberikan tanggapan terhadap rangsang tersebut. Jadi, sistem saraf merupakan jaringan komunikasi dalam tubuh. Jaringan komunikasi itu tersusun atas sel-sel saraf atau neuron dan neuroglia. Sel saraf atau neuron Coba kalian perhatikan gambar sel saraf berikut ini. Sel saraf ini terdiri dari dendrit. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek dan bercabang-cabang dan berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel yang lain untuk dikirimkan ke badan sel. Ini adalah badan sel saraf. Berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Badan sel saraf ini memiliki inti yang terletak di tengah. Kemudian ada akson. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang. Tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Pada umumnya, akson dilindungi oleh selubung mielin. Beberapa akson ada yang tidak dilindungi oleh selubung mielin yang disebut dengan nodus renvier. Nodus renvier berfungsi mempercepat jalannya impuls. Dan ujung saraf berfungsi mengirimkan impuls ke sel saraf yang lain. Macam-macam neuron berdasarkan fungsinya. Ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik, yaitu neuron yang menghantarkan impuls dari reseptor ke susunan saraf pusat. Neuron motorik, yaitu neuron yang menghantarkan tanggapan dari susunan saraf pusat ke efektor. Neuron konektor, yaitu neuron yang menghantarkan impuls dari saraf yang satu ke saraf yang lain. Macam-macam neuron berdasarkan strukturnya. Ada neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Coba kalian perhatikan gambar neuron berikut ini. Neuron unipolar, yaitu neuron yang memiliki satu juluran dari badan sel. Misalnya, neuron pada embryo. Juluran dari badan sel ini hanya satu. Misalnya, neuron pada embryo dan fotoreseptor mata. Sedangkan neuron bipolar adalah neuron yang memiliki dua juluran dari badan sel berupa dendrit dan akson. Ini ada dua juluran yang keluar dari badan sel. Ada dendrit dan akson. Contohnya, neuron pada organ indera seperti hidung, mata, dan telinga. Dan neuron multipolar adalah neuron yang memiliki satu akson. Dan dua dendrit atau lebih yang bercabang-cabang. Contohnya, pada neuron motor, pada otak, dan medula spinalis. Sebelum kita lanjutkan, ibu akan memberikan soal terlebih dulu. Yang pertama, jelaskan perbedaan saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf konektor. Yang kedua, jelaskan urutan jalannya impuls pada gerak refleks. Untuk dapat menjawabnya, marilah kita lanjutkan menyimak penjelasan ibu berikut ini. Berikutnya adalah sel neroglia. Sel neroglia adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia dapat membelah secara mitosis. Jenis sel neroglia atau glia. Yang pertama adalah astrosid. Berbentuk bintang dan berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. Yang kedua, oligodendrosid atau oligodendroglia. Berbentuk menyerupai astrosid tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil serta membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Yang ketiga adalah mikroglia. Berukuran paling kecil dan bersifat phagocyt berfungsi untuk pertahanan. Yang keempat, sel ependima. Merupakan membran epitelium yang melapisi rongga serebral dan medula spinalis. Sinapsis. Apa yang dimaksud dengan sinapsis? Yaitu hubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Pada celah sinaps, terdapat subtansi kimia neurotransmitter yang berperan mengirim impuls. Proses penghantaran impuls serebral melalui sinapsis disebut dengan transmisi sinapsis. Neurotransmitter mempunyai sifat eksitasi yaitu meningkatkan impuls. Contohnya, asetilkolin dan neropinefrin. Inhibisi yaitu menghambat impuls. Contohnya, gamma-amino-butyrix asin pada jaringan otak dan glisin pada medula spinalis. Untuk memahami tentang sistem seraf, perlu kalian pahami juga istilah-istilah berikut ini seperti impuls, reseptor, efektor, gerak sadar, dan gerak refleks. Yang dimaksud dengan impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar misalnya perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, cahaya, suara, berbagai rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. Reseptor, yang dimaksud dengan reseptor adalah penerima rangsang. Dalam hal ini adalah indera. Sebagai contoh, bila impulsnya berupa cahaya, maka penerima rangsangnya adalah mata. Bila impulsnya berupa tekanan suhu, maka yang menerima rangsangnya atau reseptornya berupa kulit. Bila impulsnya berupa bau atau aroma, reseptornya berupa hidung. Bila impulsnya berupa suara, maka reseptornya adalah telinga. Dan bila impulsnya adalah berbagai macam rasa, reseptornya adalah lidah. Efektor adalah pelaksana tanggapan terhadap rangsang. Dalam hal ini otot lurik. Yang dimaksud dengan gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Yang dimaksud dengan gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Bagaimana skema penjalaran impuls pada gerak sadar? Impuls akan diterima oleh reseptor. Kemudian impuls ini akan diteruskan oleh saraf sensorik. Dan saraf sensorik menyampaikannya pada otak. Di otak, impuls ini diolah, kemudian diberi tanggapan. Dan tanggapannya akan dilanjutkan ke saraf motorik. Dan saraf motorik akan disampaikan ke efektor atau otot. Sebagai contoh, Bila impulsnya berupa cahaya, kita melihat sesuatu benda, kemudian ada cahaya, reseptornya adalah mata, kemudian impuls tersebut diteruskan oleh saraf sensorik. Saraf sensorik menyampaikannya ke otak. Otak mengolah impuls atau rangsang tadi, kemudian otak memberikan tanggapan. Tanggapan akan disampaikan oleh saraf motorik. Kemudian saraf motorik akan sampai ke otot. Dalam hal ini adalah efektor. Di situ kita bisa melihat suatu benda. Skema penjalaran. Penjalaran impuls gerak refleks. Impuls akan diterima oleh reseptor atau indera. Kemudian impuls tersebut akan dibawa oleh saraf sensorik menuju sum-sum tulang belakang. Oleh sum-sum tulang belakang, impuls tersebut diolah, kemudian diberi tanggapan, dan tanggapannya akan dibawa oleh saraf motorik. Kemudian saraf motorik akan menyampaikannya pada efektor. Dalam hal ini adalah otot. Sebagai contoh, misalnya tidak sengaja kaki seseorang menginjak duri. Maka impulsnya atau rangsangannya berupa tekanan. reseptornya adalah kulit, kemudian diteruskan rangsangan ini oleh saraf sensorik, dan impuls ini dibawa ke sum-sum tulang belakang. Sumsum tulang belakang mengolah impulsnya, kemudian memberikan tanggapan yang akan dibawa oleh saraf motorik, dan saraf motorik akan disampaikan ke efektor. Faktor dalam hal ini adalah otot. Ototnya, misalnya otot-otot kaki yang mendadak langsung mengangkat kaki, karena terinjak duri tersebut. Jadi, perbedaan antara skema penjalaran impuls pada gerak yang disadari, dan gerak refleks, adalah pada susunan saraf pusat. Pada gerak refleks, susunan saraf pusatnya adalah sum-sum tulang belakang, sedangkan pada gerak yang disadari, susunan saraf pusatnya adalah otak. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.